Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah cuplikan video yang menurut saya sangat menarik untuk kita bahas guys, yaitu mengenai larangan bagi orang pribumi atau bukan dari golongan Habib untuk menikahi Sharifah Baik, sebelum saya tampilkan videonya guys, bagi kalian yang belum tahu apa itu Sharifah Jadi Sharifah itu adalah wanita atau perempuan yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW Jadi guys, sebutan terhadap Zuryah Rasul atau terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW yang cukup dikenal di Indonesia ini bagi mereka yang laki-laki disebut sebagai Habib meskipun akhir-akhir ini eksistensi atau keberadaan Habib itu sebagai keturunan atau sebagai cucu Nabi Muhammad SAW masih dipertanyakan keasliannya khususnya oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Tapi terlepas dari persoalan itu seperti yang sudah saya bilang tadi guys bahwa sebutan terhadap keturunan Nabi Muhammad SAW bagi laki-laki disebut sebagai Habib meskipun ada juga sebagian yang menyebutnya sebagai Sayyid, sebagai Sharif, dan seterusnya hanya saja di Indonesia yang cukup populer adalah dengan sebutan Habib sementara untuk keturunan perempuan disebut sebagai Sharifah dan seperti yang sudah saya katakan di awal bahwa ternyata seseorang yang bergelar Sharifah ini dilarang menikah dengan seseorang yang bukan Habib sekalipun sama-sama orang Arab tapi kalau dia bukan Habib maka dilarang untuk menikah dengannya apalagi menikah dengan orang pribumi guys kenapa dilarang? karena menurut mereka di dalam tubuh Sharifah itu mengalir darah baginda Nabi Muhammad SAW sehingga haram hukumnya dinikahi oleh orang yang di dalam tubuh mereka tidak mengalir darah Nabi Muhammad SAW atau bukan dari kalangan Habib guys bahkan menurut mereka orang pribumi yang bukan Habib jika sampai berani menikahi Sharifah maka ibadahnya akan ditolak oleh Allah SWT kecuali orang pribumi atau non Habib tersebut bisa mengembalikan keperawanan Sharifah yang sudah dinikahi tersebut guys misalnya ketika ada orang yang bukan Habib atau orang pribumi menikahi Sharifah maka ibadahnya orang yang bukan Habib tersebut akan ditolak oleh Allah SWT sejak dari awal dia menikah sampai dia meninggal dunia guys kecuali orang yang bukan Habib atau orang pribumi tersebut bisa mengembalikan keperawanan Sharifah tersebut dan hal ini bukan saya yang mengatakan guys tapi dari kalangan mereka sendiri atau dari kalangan Habib sendiri ini dia videonya anda lihat banatus syaraif anda lihat sekarang Sharifah-Sharifah yang tidak taat kepada Rasulullah membuka aurat sekarang sudah digandeng dengan orang lain saya itu kawin Sharifah saya itu disuruh cerai saya oh no sampai gak usah masuk tak? gak boleh nah ya itu kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja sedangkan Sharifah enggak sehingga kita berani kurang ajar dengan Sharifah kita berani mengenteng dengan Sharifah bahkan berani mengawini Sharifah tubuhnya yang dari gaging Rasulullah dari Fatim untuk Zahra sekarang sudah dinikmati orang lain sekarang sudah dinikmati orang lain nah itu Sharifah kawin ambil orang sopir di Kalisat ambil Tukang Parat di Robolindo Sharifah terap saat kawin ambil sopir karena rame setengah kawin ambil Kiai Sharifah itu tak angkat kalau di lumpur seorang yang bukan habaib bukan daripada Bani Alawi menikahi Sharifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat ibadahnya ditolak sama Allah SWT terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Sharifah bisa mengembalikan keperawanan Sharifah mereka tidak segan lagi mereka tidak malu lagi bahkan mereka bangga dengan kerusakannya masihkah kita masih belum sadar ayol habaib masihkah kerusakan ini kita biarkan dan sampai menimpa keluarga kita nantinya jangan bangga yang kurang ajar sama Sharifah jangan bangga kawin ini Sharifah jangan bangga nikahi Sarif jangan bangga nikahi Sarif Sarif oh Alhamdulillah anak punya istri Sarifah Haji habaib haba Fatima nangis itu bangga Rasulullah marah itu bangga Rasulullah marah itu bangga ada gak yang kayak gitu ada kalau ada kempera itu kalau ada kempera itu kalau ada kempera itu kita yang hidup ngeri kita yang hidup merasa khawatir wakif Muhammad bin Abdil Nafi barzakhif wakif Fatima terserah ya guys itulah hukumnya orang pribumi atau orang yang bukan habib menikahi Sharifah ngeri sekali bukan dampaknya bayangkan saja ibadah kalian akan ditolak selama-lamanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kalian bisa mengembalikan keperawanan Sharifah tersebut guys dan menurut saya syarat ini sangat mustahil sekali untuk dilakukan bahkan mulai saya dilahirkan sampai saat ini guys saya belum pernah mendengar belum pernah mengetahui orang bisa mengembalikan keperawanan seseorang yang sudah dinikahi dan sudah di week-week guys gimana guys khususnya kalian orang-orang pribumi masihkah kalian berani untuk menikahi Sharifah tulis di kolom komentar guys pendapat kalian dan benarkah orang pribumi yang menikahi Sharifah itu haram hukumnya dan bahkan ibadahnya akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikuti terus channel ini guys karena nanti saya akan membahasnya di video berikutnya sekian video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikah